jadi bukan kurikulum misalnya oh ini kurikulum ini berbahaya ini bisa memancing radikalisme hilangkan tapi kalau nggak tegas gimana ya dihilangkan nggak ya gimana ya gimana ya atau kita gimana ya tegas kita hilangkan jadi tegasnya itu bukan mengukulin orang bukan nengbakin orang tapi kalau kemudian ada yang Wah kalau begitu kita nggak ada kesempatan dialog dong silahkan kalau mau dialog tapi sikap kita kemudian tegas karena dialog terlalu banyak pun pasti ngomongnya kalau kenapa orang marah sama ceramah mustang soal seandainya saya ngajak orang ayo tahajud orang tidak marah ayo salat doa orang tidak marah kenapa orang marah karena saya mengajak Mari belanja ke warung muslim ini pertama kali di buli dibilang saya nanti ke binekaan padahal saya cuma ngajak saudara saya belanja ke warung muslim apa salahnya ajak ke warung supaya kalau belanja ke sana dia akan bayar zakat dia akan menyokolahkan nambat Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini teman-teman kita akan membahas terkait celana cingkrang dan cadar wacana ini sebenarnya berangkat dari menteri agama yang baru yaitu Bapak Fahru Rosi yang kemarin menyatakan bahwa melarang ASN memakai cadar dan celana cingkrang namun berikutnya Fahru Rosi mengatakan bahwa beliau tidak bisa melarang tetapi bisa merekomendasikan untuk ASN tidak memakai cadar dan celana cingkrang lalu pertanyaannya mengapa menteri agama mengatakan seperti itu kalau kita lihat teman-teman bahwa celana cingkrang maupun cadar ini sebenarnya sudah lama ada di Indonesia jadi bukan sesuatu yang baru menjadi gaduh ketika itu dikatakan oleh menteri agama apakah ini ada kaitannya dengan isu radikalisme karena kemarin pada waktu Presiden Jokowi memperkenalkan calon menterinya itu ada tugas-tugas yang mesti dilakukan contohnya menteri agama yang akan mengerjakan tentang radikalisme akhirnya orang berpersepsi apakah celana cingkrang dan cadar itu bagian dari tanda-tanda radikalisme ini yang menjadi perhatian masyarakat kalau kita lihat teman-teman bahwa cadar ini kan ada ikhtilaf ada pandangan yang berbeda diantara ulama ada yang mengatakan bahwa cadar ini wajib ada yang sunnah ada yang mubah jadi ada perbedaan pendapat di sana tetapi separah-parahnya perbedaan pendapat terkait cadar atau menutup muka ini maka nanti akan ketemu ya wajib hukumnya wajib, hukumnya sunnah, hukumnya mubah dan tidak mengarah kepada hukum haram karena ini ikhtilaf, perbedaan pendapat seharusnya ini saling menghormati, saling menghargai ini kalau kita bicara dalam sisi perbedaan pandangan terkait dengan cadar ada pun celana cingkrang sebenarnya ini juga ada dasarnya jadi kalau semua ada dasarnya, ada delilnya harusnya ini saling menghargai, menghormati karena ini menyangkut keyakinan dan itu bagian dari ajaran Islam dan kemarin saya juga mendengar pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa soal cadar, celana cingkrang ini adalah masuk privasi ini adalah hal yang menyangkut individu seseorang, pakaian seseorang dan itu tidak bisa dilarang namun Pak Jokowi juga menyatakan kalau ada institusi, lembaga yang mengatur tentang pakaian tentu kita harus mentaati aturan itu ini yang disampaikan oleh Presiden Jokowi tapi pada dasarnya saya melihat ini adalah soal privat soal privasi seseorang apakah memakai celana cingkrang atau tidak cingkrang apakah memakai cadar atau tidak cadar ini adalah masuk wilayah privasi yang sebenarnya orang lain tidak boleh melarang karena ini urusan dia sendiri apakah dia memakai celana cingkrang atau tidak cingkrang nah itu teman-teman terkait celana cingkrang maupun cadar yang menjadi perbedaan pandangan diantara ulama tetapi kalau ada orang yang memakai rokmi ini tentu hukumnya adalah haram ini jelas seperti itu artinya disini teman-teman bahwa apa yang diputuskan oleh para ulama tentu punya dasar punya dalil untuk menguatkan apakah masalah itu masuk wajib sunnah maupun mubah termasuk juga terkait dengan cadar terkait juga dengan celana cingkrang tetapi harusnya kita sesama muslim menghargai dan ini adalah bentuk dari toleransi sesama muslim karena menak itu tentunya kan agama Islam walaupun menak sendiri mengatakan saya bukan menteri agamanya orang Islam saya adalah menteri agamanya Republik Indonesia Fahrol Raji Menteri Agama Islam bukan Fahrol Raji Menteri Agama Republik Indonesia dia mengurus bukan hanya agama Islam tapi termasuk agama-agama lain yang dihati pemerintah yaitu ada enam agama pernyataan Fahrol Raji itu saya pikir juga benar tidak salah karena tentu menteri agama akan mengayomi seluruh agama yang ada di Indonesia namun kalau kita melihat tentang cadar melihat tentang celana cingkrang sikap kita harusnya saling toleransi karena toleransi ini adalah solusi dari semua perbedaan budaya yang ada di masyarakat karena kemarin ada juga yang mengatakan bahwa celana cingkrang kemudian cadar ini bukan bagian dari budaya Indonesia nah labelisasi seperti itu saya pikir juga kurang tepat karena budaya ini banyak budaya ini kan kebiasaan seseorang menggunakan sesuatu memakai sesuatu atau kebiasaan seseorang melakukan sesuatu ini akan menjadi budaya tetapi kalau masyarakat nanti banyak menggunakan cadar itu juga bagian dari budaya yang seharusnya kita pahami ini adalah bentuk dari keberagaman di Indonesia jadi itu menurut pendapat saya teman-teman terkait dengan cadar dan sikap kita tentu harus saling toleransi karena bagaimanapun juga orang yang memakai cadar orang yang memakai celana cingkrang ini bentuk dari pengamalan ajaran Islam yang ia pahami dan ini tidak salah karena fanatisme agama ini boleh dan seharusnya memang fanatik terhadap agama fanatik disini artinya bahwa kalau kita sebagai seorang muslim tentu akan mengatakan bahwa Islam itu adalah agama yang hak agama yang benar ini adalah bentuk fanatisme agama yang diyakini tentu sebagai seorang yang punya agama nasrani tentu akan mengatakan yang sama bahwa agama nasrani adalah agama yang paling benar menurut teman-teman yang beragama nasrani saya sebagai seorang muslim tentu akan mengatakan Islam adalah dinul hak agama yang benar maka disinilah harus terjadi saling toleransi antar agama sebagaimana Al-Quran menyatakan lakum tinukum baliyatin untukmu agamamu dan untukku agamaku ini adalah bentuk saling toleransi kalau sesama antar agama bisa saling toleransi mengapa antar sesama muslim ini tidak bisa saling toleransi ini menjadi tanda tanya besar harusnya bisa dilakukan misalkan ada teman-teman sesama muslim yang punya organisasi Natatul Ulama ada teman yang punya organisasi Muhammadiyah mereka saling bertoleransi dan itu tidak ada masalah dan ini sudah dilakukan sejak lama dan ini adalah bentuk toleransi antar sesama umat beragama dan toleransi antar umat lain agama dan ini harus dipelihara karena ini bentuk dari kurkunan keberagaman di antara sesama anak bangsa apalagi orang yang tidak bisa mentoleransi terkait cadar terkait jalan cingkrang ini menjadi pertanyaan besar karena di dalam kebinikan itu kan tentu ada perbedaan dan perbedaan itulah yang akhirnya menjadi warna-warni yang lebih menarik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kalau kita ambil pelajaran dari salah seorang pahlawan nasional Hos Cokro Aminoto pernah mengatakan bahwa seseorang itu harus punya tauhid yang kuat murni tauhidnya kemudian seseorang itu harus tinggi ilmunya kemudian yang ketiga harus pandai siasahnya harus pintar siasatnya yang pertama seseorang itu harus kuat tauhidnya bahwa dalam hal ini sebagai seorang muslim harus benar-benar berpegang tekuh bahwa Allah itu adalah yang ma'asat kemudian dalam beribadah dalam bermu'amalah dirinya itu selalu diawasi oleh Allah sehingga kalau dia ingin melakukan maksiat kejahatan dia tidak melakukan itu karena merasa diawasi itu adalah kuat tauhidnya jadi kalau orang sudah kuat tauhidnya maka orang melakukan korupsi kolosi nepotisme itu dia tidak bisa lakukan karena merasa diawasi sebagaimana kalau kita kerja di kantor di intansi ada pimpinan yang mengawasi kita maka kerja kita tentu akan lebih maksimal lebih serius tidak santai-santai karena diawasi apalagi sebagai seorang muslim ini yang mengawasi adalah Allah subhanahu wa ta'ala dan kalau benar tauhidnya itu teman-teman misalkan dalam hal ibadah mahluk dalam hal ibadah mahluk itu dalam fikih dikatakan bahwa sesuatu itu dilarang amal ibadah itu dilarang kecuali yang dicontohkan tetapi dalam bidang mu'amalah segala sesuatu itu diperbolehkan kecuali yang dilarang ini adalah bagian dari kuat tauhidnya jadi tauhid mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala dan merasa dirinya selalu diawasi kemudian yang kedua tinggi ilmunya seorang muslim atau seseorang ini harus tinggi ilmunya ilmu didapat dengan cara adalah belajar membaca buku jadi kebiasaan dan membaca buku ini harus menjadi satu habit kebiasaan karena dari situlah banyak ilmu yang ia raih yang ia dapatkan dan sekarang malah dipermudah dengan IT dengan internet di era sekarang itu kita bisa membaca lewat Google lewat YouTube ini kita bisa dapatkan tentunya dengan banyak membaca jadi jangan sampai kita melihat YouTube itu hanya melihat sinetron melihat prank dan sebagainya tetapi cari dari YouTube itu ilmu-ilmu yang bermanfaat dan kalau orang itu sudah tinggi ilmunya misalkan dalam acara debat yang disiarkan di televisi itu yang keluar adalah ilmu yang keluar adalah hikmah bukan cacian bukan makian seperti yang kita lihat di acara-acara debat di televisi itu maka disini penting bahwa seseorang itu memang harus berilmu yang cukup lumayan dengan cara memang didapatkan membaca buku kemudian yang ketiga teman-teman adalah punya siasat yang bagus punya strategi jadi kita sebagai seorang khalifah karena semua kita itu adalah seorang khalifah pemimpin yang mengatur dunia ini maka kita harus punya strategi itu salah satunya lewat partai politik yang sekarang ada di Indonesia tentunya ini adalah salah satu strategi untuk mencapai tujuan kalau strategi itu didapatkan maka dia akan mudah untuk mengatur kehidupan orang banyak secara pribadi individu kita mungkin bisa mengatur keluarga mengatur anak istri tetapi kalau bisa mengatur itu dalam jangkauan yang lebih luas yaitu menjadi pemimpin nasional ini kita bisa mengatur bernegara tentunya dengan cara-cara yang legal lewat partai politik karena itu seorang muslim atau seseorang itu harus punya siasat yang bagus itu adalah pelajaran dari Hos Jokro Aminoto nah kembali teman-teman pernyataan dari menteri agama kemarin yang melarang ASN menggunakan cadar kemudian berjalanan jingkrang yang kemudian direvisi menak hanya bisa merekomendasi tidak bisa melarang terkait cadar dan celana jingkrang dan ini pun juga mendapat penolakan dari beberapa anggota DPR salah satunya kemarin dari komisi 8 akan mengundang menteri agama untuk menjelaskan pernyataannya itu ada juga dari anggota DPR yang menyayangkan pernyataan dari menteri agama yang tidak produktif kenapa menteri agama mengurusi yang sifatnya itu pakaian yang sifatnya itu hal-hal yang dikenakan secara pribadi oleh masyarakat Indonesia orang memakai celana jingkrang atau setengah jingkrang memakai celana yang panjang ini kan urusan pribadi menteri agama tidak perlu mengurusi hal-hal seperti itu nah yang kemarin menjadi sorotan dari anggota DPR justru menteri agama ini diarahkan untuk memahami tugas dan pokok fungsinya sebagai menteri agama memimpin kementerian agama dan dari DPR ini juga menyarankan menteri agama ini bagaimana mengurusi regulasi dari minuman keras minuman beralkohol ini dan di kota besar sampai daerah ini minuman ini sudah banyak minuman keras karena itu menteri agama didorong untuk mengurusi regulasi terkait minuman keras ini karena bagaimana juga ulama ini sudah sepakat bahwa minuman keras beralkohol yang mengabukkan ini adalah haram dan tentunya ini bagian dari menteri agama untuk mengurusi itu karena kalau kita melihat berapa banyak kejahatan yang ditimbulkan oleh cerah cingkrang oleh orang yang memakai cadar itu berapa banyak dibandingkan kejahatan yang berawal dari minuman keras minuman yang memabukkan ini harusnya menjadi konsentrasi dari menteri agama jangan sampai menteri agama ini terjebak pada sesuatu yang tidak terlalu penting soal cerah cingkrang maupun dengan cadar itu yang pada ujungnya ini tidak akan terselesaikan hanya membuat gaduh di masyarakat nah itulah teman-teman pembahasan kita pada hari ini terkait cerah cingkrang dan cadar mudah-mudahan menjadi inspirasi dan teman-teman boleh berkomentar di kolom komentar bagaimana sebaiknya pernyataan dari menteri agama tersebut apakah ini diteruskan bahwa channel cingkrang kemudian cadar ini identik dengan radikal atau seperti apa teman-teman boleh berkomentar di bawah dan sekali lagi teman-teman jangan lupa tetap like subscribe dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh orang tua juga karena orang tua saya itu orang tua yang luar biasa menurut saya anda bayangkan aja dia ayah saya itu pensiunnya lenan satu tapi dia punya anak satu ibu satu bapak tujuh belas orang tujuh belas orang anda bayangkan dalam posisi sekarang pun kita saya pensiun jenderal bintang 4 mengurus anak 4 bagaimanapun masih kriung-kriung tapi dia lenan satu mengurus anak tujuh belas orang jadi semuanya alhamdulillah ya sekarang hanya tinggal 10 ya jadi kami semua kalau ngomong tentang bapak ibu itu adalah sosok yang luar biasa buat kami karena kami ngalami sendiri bagaimana mengurus anak sekian 2 ada yang punya anak 2 sudah susah bagaimana dulu bapak itu mengurus 17 anak yang boleh dikatakan dia lihat nakal-nakalnya seperti kita ini jadi Terima kasih telah menonton